Keberadaan ekstrakulikuler di lingkungan sekolah bisa membantu siswa dan siswi untuk mengembangkan pekat sesuai dengan passion mereka masing-masing. Di SMA Islam Raudotuljana terdapat ekstrakulikuler yang tidak biasa, yakni ekstrakulikuler memanah. Memanah erat kaitannya dengan peradaban Islam, Nabi kita Muhammad SAW bahkan menghancurkan bahwa memanah merupakan olahraga yang sangat dianjurkan bagi setiap umat Islam. Jadi, ketika memanah, kita harus tahu apa yang kita pakai. Oke, jadi alat tanah kita punya dua macam, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, yang dibawa oleh Kak Chandra ini adalah jenis tanah modern. Di SMA Raudotuljana ini, memanah merupakan ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh siswa dan siswinya. Dengan diadakannya ekstrakulikuler memanah di SMA Islam Raudotuljana ini, bertujuan untuk berupaya menjalankan anjuran Rasulullah SAW dan banyak hal positif yang didapatkan dari ekstrakulikuler memanah ini. Pastikan posisinya lurus ya, dan ini membentuk siku. Ini sudah yakin? Kalau sudah yakin, rilis. Shoot! Bismillahirrahmanirrahim. SMA Raudotuljana mengadakan ekstrak memanah dikarenakan kami sebagai sekolah Islam berupaya melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Karena kenapa? Di antaranya adalah banyak hal positif yang didapatkan yang bisa juga menjadi stimulan-stimulan positif untuk anak-anak kami di SMA Raudotuljana. Dan itu berkaitan dengan karakter-karakter anak-anak kami. Di antara manfaat-manfaat daripada ekstrak memanah adalah bagaimana anak-anak terstimulan untuk fokusnya. Yang kedua adalah bagaimana mereka terstimulan untuk menyeimbangkan koordinasi daripada motorik mereka. Yang ketiga adalah bagaimana mereka mampu untuk mengontrol emosinya. Dan yang terakhir adalah munculnya kepercayaan diri dari masing-masing anak-anak kami. Selain hal positif seperti pembentukan karakter siswa dan siswi membantu keseimbangan motorik, para siswa dan siswi di SMA Raudotuljana ini sangat terkesan dengan kegiatan panahan ini. Jadi kesannya itu pertama kayak asik banget. Soalnya kita itu bisa menambah pengalaman baru, apalagi kita juga belajar tentang sesuatu yang baru. Kayak misalnya dunia kanahan, dari kayak alat-alatnya, terus tekniknya, itu menjadi hal yang baru buat kita. Terus untuk manfaatnya itu kita jadi bisa lebih, apa ya, kan ini juga menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah. Jadi kita sebagai umat Islam yang menjalankan suatu sunnah dari Rasulullah itu kayak menjadi nilai plus gitu kan. Terus apa lagi ya, manfaatnya itu melatih kefokusan. Selain kefokusan, juga kestabilan dan juga kayak tubuh kita itu bisa jadi lebih fleksibel. Kayak gitu. Jadi dari manfaatnya itu kita dapat melatih kestabilan kita dalam menari busur, lalu juga melatih kefokusan kita untuk melihat target. Ya, itu tadi surba-surbi mengenai ekstra memanah yang ada di SMA Rode Turjana. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki segudang manfaat positif bagi motorik dan kesehatan perkembangan siswa dan siswi di SMA Rode Turjana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!